Korban kabel optik Bali Tower, Sultan Rifat Al-Fatih dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Guna mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Polri, kemudian membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis. Sultan Rifat dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur dari rumahnya di kawasan Bintaro. Pemindahan perawatan ini dilakukan atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar Sultan mendapat perawatan lebih lanjut. Terkait hal tersebut, dirinya ditempatkan di Gedung Promoter. Diketahui, saat ini penanganan medis difokuskan mengembalikan berat badan sultan yang sempat menurun. Jadi kondisinya yang bersangkutan saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intiknya yang kurang, karena terjadi trauma di saluran nafas dan saluran cerna. Nah, nanti penanganan di sini, ini kita akan membuat tim yang terdiri dari tim ahli dari Rumah Sakit sebelumnya, yaitu Rumah Sakit Pak Mawati dan RSCM. Jadi kita gabung menjadi satu. Oke, kalau untuk tindak lanjut yang lebih ke depannya, saya tadi sudah memohon kepada Pak Karugit untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan RSCM, dengan Dr. AZ, juga dengan Rumah Sakit Pak Mawati, dengan Dr. Zainal. Karena dua dokter THT inilah yang memang sudah banyak sekali berinteraksi dan terlibat dalam mengobati penyakit anak saya. Selanjutnya, RS Polri akan segera membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis, guna observasi dan melakukan tindakan lebih lanjut seperti operasi. Diketahui sebelumnya, Sultan Rifat merupakan korban luka parah akibat kabel tower yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.